Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Cap Kampung Kembali lagi di channel Cap Kampung 86 Channelnya Anak Kampung Jadi dalam video kali ini Kita akan ngebahas tentang modifikasi motor ya Tentunya ini hal yang baru Dan berbeda dari video-video kita sebelumnya ya Untuk kali ini yang akan kita bahas Yaitu modifikasi motor rukus Nah jadi belakangan ini guys Banyak sekali inspirasi-inspirasi tentang modifikasi motor Khususnya untuk motor metik ya Jadi motor metik itu bisa kita modifikasi menjadi sekian rupa ya Dan salah satu yang paling istimewa dan paling digandrungi untuk saat ini tuh ya Modifikasi mengubah menjadi rukus ini sendiri guys Tapi sebelum kita bahas lebih jauh lagi tentang motor rukus ini Boleh buat teman-teman yang belum subscribe Di subscribe dulu channel Cap Kampung 86 Agar channel ini bisa semakin berkembang dan memungkinkan untuk update Setiap hari informasi terbaru Yang bisa menginspirasi buat teman-teman semua Oke Jadi teman-teman Motor rukus yang satu ini memiliki basic yaitu Bayamah Xeon 125cc Yang udah di upgrade Itu 205cc Jadi kita bahas langsung dari depannya guys Bagian depannya kita menggunakan Soap breaker upside down CNC guys Jadi teman-teman bisa lihat Seperti ini kalau kita lihat dari depan Oh iya guys ngomong-ngomong tentang motor modifikasi Saat ini di Indonesia ini benar-benar lagi gencar-gencarnya ya Memodifikasi motor Salah satu yang lagi ngetrend tuh Yamaha rukus seperti ini guys Dan beberapa Modifikator yang lain itu Banyak juga yang menggunakan basicnya dari Honda Namun bukanlah hal yang mudah ya guys ya Untuk mengubah motor dari standar pabrik menjadi Modifikasi seperti ini Tentunya teman-teman harus Melakukan modifikasi secara pribadi Dan membawanya ke bengkel yang sudah berpengalaman Sebenarnya mengubah motor standar menjadi motor rukus ini Juga sangat rumit ya guys ya Karena pasalnya teman-teman harus memindahkan Tengki bensin yang tadinya ada di bawah Jok tempat duduk Itu teman-teman pindah ke bagian bawah Jadi di bawah telapak kaki itu ya Tempat pijakan kaki Seperti itu guys Oke kita lanjut lagi Tadi kita sampai pada bagian depannya ya Jadi itu kita pasang logo Tempat kita modifikasi Dan kita join grup juga Ngomong-ngomong untuk bagian boxnya Box depan ini kita custom ya Box depannya itu custom Jadi menggunakan bahan sejenis Kayak fiberglass gitu ya Untuk setang setir bagian depan Kita custom ya guys ya Menyesuaikan Jadi kita bikin sendiri Tentunya lewat bengkel ya Dan untuk lampu bagian depan Kita menggunakan daymaker 5,7 inch Sedangkan untuk sparkboard depan Kita custom guys Karena gak mungkin ya Nyari sparkboard depan ini Sebesar ini Terus untuk bagian tutup di atas tankinya itu Kita menggunakan akrilik Jadi untuk ketebalan akriliknya sendiri Untuk lebih safety ya Itu kita menggunakan yang ketebalan 2 cm guys Dan satu lagi guys Untuk cakram depannya Kita menggunakan Variasian dari Thailand ya Jadi cakram depan by Thailand Untuk keamanan juga Jangan lupa guys Kalau teman-teman modifikasi Kasih juga Lampu belakang Atau lampu rem ya Jadi Tujuannya diberikan lampu rem itu Agar saat teman-teman Misalkan lagi Kumpul dengan komunitas gitu Atau lagi dipakai Turing di malam hari Agar lebih safety ya Jadi Seperti lampu isyarat Karena Kalau teman-teman Modifikasi motor Jangan hanya memikirkan Estetikanya saja Tapi yang perlu diperhatikan juga Keamanan Terutama untuk teman-teman sendiri Dan juga Pengendara yang lainnya Oh ya guys Kita untuk Kenal potnya Kita menggunakan Tergimoni guys Seperti ini Jadi Paling suka banget Karena suaranya itu Sangat gahar Dan Untuk bagian bawahnya Kita lapisi Dengan Kain serat fiber Seperti ini ya Entah Saya lupa namanya apa ini Manfaat dari Pelapis ini sendiri guys Itu Sebagai pelindung Anti karat juga Karena Dikawatirkan Kalau terkena air Itu bisa Menyebabkan Kropos Di bagian situ ya Karena Jujur saja Setiap motor itu Yang paling rawan Terserang Kropos Pada Bagian Besi-besinya Itu Nomor satu ya Dikenal pot ya guys ya Jadi Ada baiknya Diamankan Seperti ini Dan Yang namanya Nasib sial ya guys ya Jangan sampai nanti Karena ini bagian Bawahnya kebuka Jangan sampai nanti Kena kaki Atau Nyenggol apa gitu Mengakibatkan cedera Karena pada saat kita Pakai perjalanan Agak jauh Tentunya Di Pangkal kenal pot itu Pasti sangat panas Banget guys Oke Untuk Pistonnya Kita Gunakan By Kawahara Guys Noken As Racing 4,5 Dan Untuk Cover Cover Radiatornya Ini udah Dilapisi Carbon ya guys ya Plus Dengan Cover CVT nya juga Menggunakan Carbon juga Untuk Lampu Belakangnya Guys Nah Lampu Belakangnya Ini Istimewa Guys Jadi Kita Gunakan Rongsokan Herley Davidson Hahaha Rongsokan Jadi Ada Bekasnya Herley Davidson Jadi itu Kita Gunakan Untuk Shockbreaker Belakangnya By Takegawa Guys Disini Untuk Turtle Body nya By Kawahara 26M Untuk Roller nya Juga Kawahara 9gram V Belt nya By Daytona Guys Karena Ini Jarang Dipakai Keluar Ya Guys Karena Beberapa Waktu Diikutkan Kontes Jadi Bannya Masih Sangat Mulus Banget Dan Ngomong Ngomong Soal Ban Oke Kita Bahas Velg nya Dulu Ya Velg nya Itu Kita Pakai Punyanya Honda Jazz Jadi Ada Bekasnya Honda Jazz Yang Kita Gunakan Jadi Velg Depan Belakang Pakai Honda Jazz Eh Sorry Pakai Bekasnya Honda Jazz Bukan Pakai Honda Jazz Ya Yang 6,5 Untuk Bannya Sendiri Guys Jadi Ban Depan Atau Ban Belakang Ini By Swallow Cuman Bedanya Kalau Ban Depan Itu Kita Pakai Yang 140 Strip 70 Ring 14 Dan Berbeda Untuk Yang Bagian Ban Belakang Kita Pakai Ukuran 160 Strip 70 Sama Untuk Ukuran Ring Kita Pakai Ring 14 Oh Ya Guys Keseluruhan Dari Cet Ini Jadi All Paint By Dupont Dan Kita Finishing Menggunakan Furnish Untuk Baut Kita Semuanya Pakai Pro Bolt Ya Teman Teman Jadi Ada Banyak Kelebihan Kalau Kita Menggunakan Baut Pro Bolt Itu Jadi Kalau Kita Mau Buka Pasang Itu Lebih Mudah Seperti Itu Oh Ya Tadi Kita Udah Bahas Belum Soal Box 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 Udah Box Ini Custom Oh Ini Yang Hampir Kelupaan Jadi Kaliper Rem Depan Plus Master Kita Pakai Punyanya Brembo Guys Jadi Bisa Teman Teman Lihat Kalau Untuk Setang Ini Custom Ya Guys Jadi Ada Beberapa Kelebihan Kalau Kita Menggunakan Custom Seperti Ini Jadi Disini Guys Malang Motocraft Dan Untuk Lampunya Kita Gunakan Dua Lampu Ini Guys Jadi Kalau Teman Teman Lagi Berkendara Di Malam Hari Gak Usah Khawatir Bakal Kurang Pencahayaan Jadi Disini Kita Pakai Dua Lampu Tadi Fungsinya Ada Lampu Putih Dan Lampu Kuning Seperti Itu Ini Bagian Rodanya Yang Depan Cakram By Thailand Guys Sangat Terawat Bagian Dalam Guys Ini Bahan Bahannya Sebenarnya Banyak Bahan Rongsokan Juga Loh Guys Cuman Bener Bener Disulap Gimana Caranya Jadi Kelihatan Istimewa Guys Kalau Teman Teman Misalkan Jumpa Gitu Ya Pas Lagi Lihat Bener Bener Gitu Teman Pasti Banyak Nemuin Barang Barang Yang Tadinya Gak Kepakai Kurang Dimanfaatkan Gitu Ya Akhirnya Di Tangan Kreator Rukus Yang Satu Ini Disulap Jadi Barang Yang Istimewa Guys Oh Ya Guys Lupa Nginfo Kalau Motor Ini Itu Punyanya Salah Satu Kawan Saya Yang Ada Di Salah Satu Perumahan Elite Yang Ada Di Kota Malang Ya Sona Pahari Protocol Sona Kota Sona Sona Terima kasih. 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 Terima kasih.